Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Pernomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji Jiwasun Wukong atau The Great Absol part 63 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Gila telah terbakar oleh api tempurnya Tapi ia pun merasa puas karena dia sudah menang dengan Raja Agung Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun dikejutkan dengan kedatangan sesuatu Yaitu pohon induk kera yang saat ini terbang ke tempat Raja Agung Dan benar saja, kini terlihat di pondok induk itu Para aliansi monster kera berkumpul dan dipimpin oleh Sang Raja Keras Sun Wukong Melihat kekacauan yang telah disebabkan oleh Raja Agung, Akajiri disitu berkata Wow luar biasa, seluruh kota menjadi hancur lebur Sedangkan Tong Am disitu berkata Sungguh peperangan yang hebat Kekuatan kedua belah pihak sungguh luar biasa Dan Shou Liu berkata Apakah ini adalah Raja Gila Asura yang legendaris itu? Dan terlihat Sun Wukong pun merapatkan kedua telapaknya sambil berkata Raja Gila, kamu adalah petarung terbaik yang pernah kutemui Pergilah dengan tenang Aku akan menyelesaikan semua ini Dan tiba-tiba saja terdengar monster lain yang berteriak Hei semuanya, jangan takut Ayo kita hancurkan Dan ternyata itu adalah para monster yang saat ini sedang bekerja sama Untuk menerbangkan kapal pohon induk Mereka saat ini bekerja keras untuk menggerakkan baling-baling itu Untuk menerbangkan pohon induk hingga sejauh ini Sun Wukong pun lalu berteriak Berhenti, kita mendarat di sini Para monster pun seketika menghentikan dorongannya Dan salah satu dari mereka berkata Fiyuh, aku sangat lelah Dan terlihat kini semua baling-baling pun berhenti Dan boom Pohon induk yang besar itu pun kini mendarat di kota Chang'an Tepat di depan bola-bola hitam raksasa milik Raja Agung Melihat kedatangan para aliansi monster Raja Agung pun tampak biasa saja dan berkata Hmm, aku pikir siapa? Ternyata kalian adalah gerombolan pecundang yang telah kalah waktu itu Kalian cukup beruntung juga Karena masih bisa lolos dan masih bisa hidup seperti ini Kalian masih berani datang padaku ya Perkataan itu membuat Wukong pun tampak kesal dan menatap tajam ke arah Raja Agung Raja Agung pun juga balas menatap tajam ke arah Wukong Dan kini, sebuah kaki yang nyeker dengan rok merah pun mendarat di situ sambil berkata Ups, aku sedikit takut Dan itu adalah gadis Rubai Kor 9 Yang juga ikut dalam rombongan aliansi monster Dan tak disangka, ternyata dia masih hidup Dan yang lebih mengejutkan lagi Ia pun juga datang bersama dengan Neo Moren Putri Tengkorak Putih Raja Tiu, Yu Perak dan Putri Shope Di situ Rubai pun lanjut berkata Tampaknya dia terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya Putri Tengkorak pun lalu menyahut Ya, yaitu sejak para dewa menghilang Raja Agung menjadi satu-satunya sesembahan dari manusia Keyakinan yang diperolehnya tidak bisa dibayangkan betapa besarnya Baishi pun menambahkan Itu seperti kita para monster Yang memakan manusia dengan jumlah yang banyak Dan Raja Tiu pun berkata Ya, dia langsung mengubah kepercayaan itu menjadi kekuatan Dan Putri Shope pun bertanya Bola-bola hitam itu apakah merupakan kumpulan dari energi kepercayaan itu? Yu Perak pun menyahut Sungguh konyol Pria rambut berang itu sangat aneh Dan kini gadis ekor sembilan pun tampak tersenyum dan berkata Dengan pengalaman kita di kota Chang'an Aku yakin kita tidak akan gagal lagi Semua orang bersama-sama ayo kita berusaha lebih keras lagi New Moran tiba-tiba berteriak Ah, jangan ingatkan aku lagi Sangat menjijikan Ya, aku benar-benar tak mau mengingatnya lagi Saat itu kita bertahan di dalam perut yang begitu lengket Hih, terlihat wajah dari New Moran pun terlihat jijai ketika mengingat saat itu Dimana di saat itu Di saat peperangan di kota Chang'an Raja Agong pun hanya dengan satu kali serangan membuat para monster pun sekarat dan berdarah-darah Lalu para pasukan era kebangkitan pun mulai membantai para monster Saat itu Lafayette pun menelan hidup-hidup rubah ekor sembilan Dan sebelum tertelan Si rubah pun mengucapkan permintaan maaf Karena ia tak bisa membantu Senwukong lagi Hingga akhirnya Lafayette pun benar-benar menelan gadis ekor sembilan Lafayette pun kini memegangi mulutnya dan berkata Hih, sangat lezat Harum Dan dagingnya sangat halus Lafayette pun lalu melihat ke sekitar Ia pun lanjut berkata Oh, sepertinya saudara dan saudari monsterku yang baik Mereka sudah tak berdaya dan tak bisa melakukan apa-apa lagi Lafayette pun langsung merasa kegirangan sambil berkata Tutututututut, benar-benar Lafayette pun lalu berlari dengan tertawa sambil berkata Hahaha, kalian Satu atau dua saja, aku rasa masih kurang Biarkan monster besar mantan pemimpin kalian ini untuk mendekati kalian Ia pun lalu sudah berada di depan tubuh Neo Moren dan berkata Hei, monster banteng ya Dan, hap Seketika Lafayette pun dengan senangnya melahap Neo Moren sambil berkata Eh, apinya sangat panas dan pedas Ia pun disitu lalu mengangkat tubuh Raja Tiw dan Tiwa sambil berkata Wow, wow, bukannya ini adalah monster dari kerajaan raksasa Ia pun lalu juga melahap Baishi dan berkata Putri laba-laba, bau seranggamu sangat harum Dan kini Lafayette pun lalu menghampiri teman-temannya yang saat ini berdiri di dekat tubuh Hiu Perak dan berkata Hei bro, sayang sekali Biarkan aku makan kedua monster wanita itu Apakah dia makanan laut yang lezat? Dan, hap Perut Lafayette pun kini membesar karena ia telah memakan beberapa monster yang ia kenal Lafayette pun tampak puas dan gembira Sambil menjilat mulutnya ia berkata Sudah bertahun-tahun aku tak merasakannya Makan monster yang enak-enak Makan itu adalah berkah Dan berkah itu jika bisa makan seperti ini Hehehe Cerita lanjut ke beberapa waktu kemudian di pegunungan kera terbang Tepatnya di pohon induk kera Para kera pun tiba-tiba menjadi gaduh dan berteriak-teriak Hei, lihat ada monster tua Teriak mereka Dan ternyata saat ini di pohon induk kera Kedatangan si buddha tua alis kuning Lafayette Lafayette pun lalu berkata Hei, hei, hei para kera Kalian masih terlihat seperti masa lalu Ketika melihat orang tua ini Kalian selalu berteriak karena ketakutan Lafayette pun lalu berjalan melewati para kera yang saat ini masih meneriakinya Sambil berjalan dengan tenang Lafayette pun berkata Jangan takut Orang tua ini datang untuk memberikan hadiah yang besar Terus siapa yang akan keluar untuk menerima hadiah ini Lafayette pun langsung waspada Karena dari balik pepohonan ada sesuatu yang melesat dengan cepat Dan itu adalah Wukong yang langsung bersiap melayangkan tongkatnya Budha alis kuning teriaknya Wukong pun lanjut berkata Kau datang ke pohon induk sendirian mengejar kami Kau punya nyali juga orang tua Lihat, aku akan mengajarmu Dan ma'wet Wukong pun kini mulai mengayunkan tongkatnya dengan keras Dan... Tapi sebelum tongkat itu memukul dirinya Lafayette pun dengan cepat berteriak Pukul, ayo pukul aku, Sun Wukong Jika kau memukulku Kau tidak akan pernah bertemu dengan teman-teman monstermu lagi ketika dicangan Dan maksud Mendengar hal itu seketika Wukong pun menghentikan pukulannya Wukong kini menjadi terkejut dan langsung mengamati Lafayette Kamu? Apa maksudmu? Ucap Wukong Lafayette pun tersenyum dan berkata He he sudah kukatakan Aku kesini untuk mengantarkan hadiah padamu Bersiaplah menerima hadiahku Lafayette pun tampak menghirup udara dalam-dalam Membuat perutnya pun menjadi pembesar Perut kodok bangka teriaknya Dan slup Weksor Tiba-tiba saja Lafayette pun memuntahkan isi dari perutnya dengan sangat banyak Dan disitu Terdapat beberapa teman-teman Wukong Di antaranya ada New Moran dan juga Rubai Kor 9 Wukong pun sangat terkejut dan bersemangat mengamati siapa saja yang keluar bersama muntah-muntahan itu Karena disitu juga ada Baishi, Putri Doyung dan juga Raja Tiu Wukong pun berkata Wow semuanya ternyata juga ada disini Bagus sekali Mereka ternyata belum mati Lafayette pun mulai mengelap mulutnya sambil berkata Wukong, aku telah mengambil resiko untuk menyembunyikan mereka semua di perutku dan menyelinap pergi ke sini Bagaimana? Apakah kau terkesan padaku Wukong? Sekarang, bisakah kita bicara? Singkat cerita Buda alis kuning pun kini dipertemukan kepada teman-temannya yang lain oleh Sun Wukong Dan disitu Buda alis kuning pun mulai berbicara di depan semuanya Disitu ia mengatakan Semuanya, terserah bagaimana kalian menanggapiku Aku kesini untuk meminta bantuan untuk mengalahkan Sang Raja Agung Bukankah ini juga keinginan kalian bersama? Dan terlihat yang lain pun kini tampak masih terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakan Lafayette Hingga akhirnya Wukong pun menjawab Itu benar Lafayette pun lanjut berkata Ini adalah kesempatan yang datang sekali dalam seumur hidup Raja Agung akan segera memerintahkan untuk menyerang kota Asura Tiga pilar penjaga raja dan setengah dari pasukan era kebangkitan sudah diberangkatkan dalam penyerangan ini Jika sekarang kita melakukan penyerangan Itu akan menjadi serangan yang fatal buat Raja Agung Penjelasanku mudah dimengerti bukan? Sun Wukong pun lalu menjawab Eh, Asura saat ini sedang bertempur dengan pasukan era kebangkitan Jadi, maksudmu apakah ini saatnya kita menyerang Raja Agung secara langsung dengan kekuatan terkuat kita? Lafayette pun dengan muka serius selalu menjawab Benar sekali Tiga pilar raja sedang memimpin penyerangan di kota Asura Jadi, Raja Agung saat ini hanya sendirian saja di kota Jang'an Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini Maka, di masa depan nanti takutnya dia akan lebih sulit untuk dibunuh Mendengar hal itu, Patke yang lagi asik makan pun dengan entengnya berkata Hmm, orang seperti kau apa bisa dipercaya? Akajiripur juga berkata Buda tua alis kuning Bukannya kau selalu licik Sedangkan Tong Am berkata Apakah ini semua hanyalah perang kamu saja? Dan Putri Tengkorak juga berkata Terus, mengapa kamu melakukan pengkhianatan ini? Jika tidak ada alasan yang kuat Kami tidak akan mempercayainya Lafayette pun lalu berkata Alasan? Dan tiba-tiba saja wajahnya yang ceria kini langsung tampak ketakutan Dan ia pun lanjut berkata Apakah kamu bertanya alasanku? Hei, tiba-tiba saja aku menjadi gemetar dan ketakutan Gemetar, dan tak aku sangka jadi seperti ini Saat aku berada jauh di dalam dasar jurang ketiadaan Aku terpaksa bersumpah untuk mengubah nasibku Sehingga aku terpaksa menjadi pengikutnya Dan setelah itu, apakah kalian tahu bagaimana dia mempekerjakanku? Raja Agung, dia ingin aku untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal Lalu berolah raga Aku harus menjadi vegetarian Melindungi lingkungan Menghormati kehidupan yang baru Bahkan, aku ditarget untuk membantu setidaknya setiap hari 10 orang Aku juga dipaksa untuk menunjukkan kasih sayang dan sepotong senyuman Kepada setiap orang hingga ribuan kali Dia juga setiap hari menyuruhku untuk pergi ke taman Untuk menemani anak-anak bermain Anak-anak merupakan makhluk yang paling kutakuti di dunia ini Karena setiap bermain dengannya, anak-anak pun sangat gemas dengan Lafayette Mereka pun sangat suka memegangi kepala, bahkan menarik jenggot dan rambutnya yang berwarna kuning Dan Lafayette selalu dituntut untuk terus tersenyum dan berpura-pura bahagia Lafayette merasa sangat lelah Setiap hari dia harus berpura-pura tertawa dan bahagia Agar orang tua dari anak-anak itu menganggap Lafayette adalah orang yang menyenangkan Di hadapan anak-anak, Lafayette pun dianggap seperti mainan mereka Padahal dia dulu adalah seorang raja dari para monster Sehingga Lafayette merasa kalau selama ini harga dirinya telah diinjak-injak Mendengar semua penjelasan Lafayette Wukong pun langsung bersalto dan berkata Oke, bagus, kalau begitu aku percaya padamu Putri Tengkora pun lalu menanggapi Wukong, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Wukong pun menjawab Jika kau membaca buku panduan dari Raja Agung Pasti kau akan memahaminya Hukum Agung haruslah ditaati secara ketat Tidak usah bicara tentang alis kuning Bahkan jika aku harus taat kepada hukum Agung Aku juga tidak sudi untuk menerimanya Dan itu akan membuatku menjadi gila Lafayette pun lalu memberikan hormat kepada Wukong Ia pun merasa terharu dan berkata Sun Wukong, memang sangat pengertian Kamu sangat memahami rasa sakitku Jika kamu memiliki orang yang bisa dipercaya di kehidupan ini Apalagi yang bisa kamu minta Meskipun di masa lalu Kita adalah musuh Tapi sekarang Di hadapan bajingan seperti Raja Agung Kita mempunyai tujuan yang sama Sejenak kita adalah kawan seperjuangan yang saling mencintai Wukong pun lalu menatap Lafayette dan berkata Oke, oke Kamu datang kesini Kamu harusnya punya rencana kan Kalau begitu beritahu aku Budalis kuning pun menjawab Hei, hei, tentu saja Mari kita bicarakan Pertempuran balas dendam ini harus berhasil Dan tidak boleh gagal Kau harus mendengarkanku Pertama-tama Bentuk alians yang kuat dengan mengumpulkan monster sebanyak-banyaknya Semakin banyak monster Maka itu semakin baik Kemudian dalam pertarungan ini Titik fokusnya adalah pertarunganmu dengan Raja Agung Aku harap kau bisa mengalahkannya Apa kau bisa melakukannya, Wukong? Patke pun tampak terkejut dan berkata Hei, kenapa hanya kakak Wukong? Sementara Akajiri, Tong Am, dan Xiaoliu pun tampak terdiam saja Dan masih keheranan dengan rencana Lafayette itu Dan kini Wukong pun mulai berdiri dengan tegap sambil berkata Hei, apakah cuma itu? Cerita langsung dibawa ke masa sekarang Dimana saat ini Wukong berteriak di depan Raja Agung Sambil menepuk-nepukkan tangannya Woi, Raja Agung Apa kau mendengarku? Haha, hei Raja Agung pun hanya termenung melihat kelakuan dari monyet itu Wukong pun lanjut berteriak dengan lantang Hei, kamu Pimpinan tertinggi sekte kebangkitan Sebenarnya Tidak begitu banyak orang yang percaya padamu Bahkan sebenarnya tidak ada yang percaya padamu sama sekali Oke, mereka semua sebenarnya hanya takut padamu Tapi kau tak akan pernah membuat kami takut Aku Sang Raja Kerasen Wukong Pimpinan dari aliansi seluruh monster di dunia ini Aku memilih untuk bertarung sendirian menantangmu Untuk mengirimmu kembali ke jurang paling dasar neraka Teriak Wukong dengan percaya diri sambil tangannya menunjuk ke arah Raja Agung Raja Agung yang sudah terprovokasi pun mulai menunjukkan emosi Dia pun mengempalkan tangannya dan berkata Sungguh najis Kau benar-benar sampah Raja Agung yang geram pun mulai mengeluarkan energi listrik merahnya dan berkata Monster Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangku saat aku kelelahan setelah melawan Asura Kau datang hanya untuk mengambil kotoran Apakah itu pantas? Tapi kau telah melakukan kesalahan Karena saat ini aku sedang mencari pelampiasan atas kemarahanku Sungguh sangat bagus Di sisi lain, para murid Taizun yang masih mengamati pertempuran Raja Agung pun berkata Guru, itu adalah pasukan monster Para Dewi-Dewi Kim Chil pun lanjut berkata Kekuatan dari jalur monster, bisakah kita mengharapkannya? Jalur monster ya, tempat ini sangat mengerikan Aku tidak akan menyentuhnya Para monster tidak didukung oleh strategi yang bagus Tapi sangat buruk Karena pada saat yang sama, kekuatan gabungan mereka tidak terukur Taizun pun disitu menanggapi Hehehe, aliansi monster dari jalur monster telah naik ke atas panggung Tiba waktunya untuk pertunjukan yang bagus Dengan tatapan mata liciknya Taizun pun berkata Kita juga harus siap-siap Di sisi lain, saat ini Sun Wukong pun sudah melakukan lompatan Sambil memanggil tongkat emas saktinya yang sudah membara Wukong pun melesat dengan cepat untuk menyerang Raja Agung Sedangkan, Raja Agung pun juga sudah melakukan kuda-kuda Tanda bahwa dia juga bersiap melakukan pertempuran dengan Sun Wukong Dan sambil melakukan gerakan dengan kedua tangannya Raja Agung pun berkata Apa ada kata-kata terakhir untuk disampaikan sebelum mati? Wukong pun juga balas berkata Brengsek, lihat bagaimana tongkatku memukul pantatmu Tapi tiba-tiba saja Sosok Raja Agung pun kini berubah menjadi Bailang Rambut pirangnya pun juga berubah menjadi hitam Dan sebelum pukulan Wukong mengenainya Bailang disitu cepat-cepat berteriak Eh kakak pertama, stop ini aku Jelas saja Lito membuat Wukong sangat kaget Dan langsung menghentikan serangannya Membuat Wukong pun langsung terjatuh Sial, akhir-akhir ini pukulanku tiba-tiba diperhentikan secara mendadak Ucapnya Wucing, Patke, dan Petri Tengkora pun juga sangat terkejut dengan kemunculan Bailang Bailang disitu lanjut berkata Guru, kakak, aku telah kembali ke tubuhku lagi Wukong pun disitu bertanya Hei, Bailang, apa yang telah kau lakukan? Bailang dengan wajah yang masih kebingungan pun menjawab Aku saat itu sedang tidur di jurang ketiadaan dalam jangka waktu yang amat lama Tapi tiba-tiba Sioyu datang dan membangunkanku Dan dia menyuruhku untuk bertarung Aku saat ini sedang berjuang untuk berdiri Lalu menggerakkan tubuhku untuk melakukan pertempuran Dan akhirnya aku bisa kembali seperti ini Wukong pun menjadi semangat dan berkata Begitu ya, terus bagaimana dengan Raja Agung? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Dan tiba-tiba saja Aku disini Jawab Raja Agung Seketika tangan Bailang pun memukul wajah Wukong dengan keras Membuat Wukong pun terlempar dan menabrak bola hitam raksasa Raja Agung Karena ternyata Bailang pun kini sudah berubah kembali menjadi Raja Agung dengan rambut birangnya Wukong pun jadi merasa kesal dan berkata Sialan Apa kau hanya bisa kembali sebentar saja Bailang? Raja Agung pun kini meletakkan kedua jarinya ke keningnya sambil berkata Apa yang sedang kamu lakukan monster? Bailang Ternyata kau mampu menangkap kembali cahaya walau hanya sebentar Raja Agung pun kini mulai berkonsentrasi dan mengalirkan energi petir merahnya kembali ke kepalanya sambil berkata Apa yang terjadi? Sial Kenapa aku selalu mengalami nasib buruk? Yang terjadi semuanya tidak memuaskanku Raja Agung pun tiba-tiba saja membuka matanya dan berkata lagi Aku akan segera mengatasinya Aku akan membuat keberuntunganku sendiri Kekuatan jutaan pikiran dari bola hitam raksasa Ayo berkumpulah Raja Agung pun lalu mengarahkan tangannya ke pasukannya sambil berkata Tentara aku Ayo bangkitlah Aku akan membuat kalian menjadi tak terkalahkan Seketika energi petir merah dengan jumlah yang sangat banyak pun mengaliri seluruh pasukan era kebangkitan yang ada Para pasukan berjubah putih itu pun kini menjadi zombie dengan mata yang menyala dan mulai menggila Mereka pun bersama-sama melompat untuk menyerang pohon induk Dan Raja Agung pun lanjut berteriak Semuanya Berikan aku kemenangan Bersihkan semua sampah yang ada Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyumalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh